Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari kami in my channel CBA gentlevlog jadi kali ini gua akan memberikan tutorial bagaimana cara belajar motor metik tentunya agar tidak tegang tidak kaku ketika kita belajar nah salah satunya agar tidak tegang agar pede kalian harus bisa memilih temen saudara orang yang melatih kalian yang bikin kalian tuh nyaman jadi tidak tertekan Nah jadi pilihlah salah satu orang-orang yang sudah bisa atau yang sudah mahir di motor metik nah contohnya adik kalian yang ya dengan terbukanya atau kakak kalian orang tua siapapun dia yang bener-bener ikhlas untuk mengajarkannya jadi tanpa emosi gitu kawan-kawan ya biasanya kalau ada tekanan-tekan dari orang yang melatih kalian kalau tuh nantinya tidak nyaman dan nantinya itu gugup gitu kan tertekan nantinya gitu kawan-kawan nah kemudian juga seitu kalian gunakan lokasi yang sepi jadi jangan lalu lalang nantinya pdk itu menurun gitu kan karena malu dan sebagainya Nah kemudian juga kalian ketika berkendara jadi posisi duduk posisi tangan itu jangan kaku harus relax ya jadi jangan terlalu tegap ketika kita duduk ya relik aja gitu kan ya Nah yang paling penting itu sih kalau menurut gua jadi pilihlah salah satu seseorang yang bener-bener kalian nyaman untuk menjadi pelatih kalian jadi orang itu jangan pilih yang suka marah-marah gampang marah-marah nantinya mutkanya tuh buyar gitu kan kayaknya yang gak sabaran pelatih itu waduh jangan deh ya jangan jadikan yang kalian bersama itu ya jangan pilih orang-orang seperti itu kawan-kawan jadi yang ikhlas untuk mengajarkan kalian gitu kawan-kawan ya Nah kita awali saja ya jadi buat teman-teman semuanya ketika motor metik jaman sekarang itu ketika kita akan menyalakan mesin ya itu standar harus dinaikkan jadi jangan seperti ini nantinya kalau mesin akan dinyalakan standar seperti ini ini nggak bakal nyala-nyala Nah untuk menyalakan sepeda motor ada dua cara ya yaitu dengan electric starter dan kickstarter nah electric starter itu seperti ini jadi ada tombol di sini nih nah sebelah kanan di bawah gas ya ini tombol starter jadi untuk menyalakan mesin motor nah untuk cara menyalakannya yaitu standar yang bawah samping ini jangan apa namanya jangan ke bawah harus keatas kan dulu kemudian juga salah satu rem kita harus tekan baru kita tekan tombol starter Nah untuk menyalakannya nggak usah sambil ditarik gasnya cukup tekan saja dan tekan rem salah satunya baik yang kanan atau yang kiri atau rem depan atau rem belakang nah ini rem belakang yang kiri rem depan yang kanan seperti itu untuk kickstarter nah kita harus standar dua jadi nggak bisa standar satu seperti ini ya karena kalau standar satu ke bawah seperti ini ini nggak bakal nyala jadi kita harus eh standar 2 yaitu standar tengah nah cara untuk menstandarkannya agar apa namanya ringan nggak berat biasanya cewek itu kan males ya ketika eh ada kendala akhirnya itu suak jadi elektrik starter nggak bisa jadi otomatis harus kickstarter nah agar mudah dan tidak berat untuk menyalakannya atau mengangkat ya standar 2 nya terpasang yaitu dengan cara seperti ini Oke kita tempelkan terlebih dahulu nih ya tempelkan dulu ya seperti ini kemudian kita tekan ya kaki kita dan motor ini ya bagian behel ini nih bagelnya jadi jangan diangkat ke atas seperti ini tapi harus ditarik ke belakang jadi ditarikannya itu agak-agak mencing seperti ini men ya sekitaran 30 derajat atau 45 derajat gitu men ditarik ke belakang dan agak ke atas jadi jangan benar-benar diangkat ke atas gitu kan jadi harus agak menyamping untuk cara penarikannya jadi ini tekan nih bagian kaki bagian kaki tekan Oke ini ditekan Oke ini kan standar itu kan ada kalau standar tengah itu baik yang kiri kan tuh dua-duanya harus menampak kita tarik nih kita tarik ke belakang ya jadi agak miring ke atas dan ditarik agak ke belakang jadi enteng dan kaki itu ditekan ke bawah tekan gitu men tekan ya oke nah seperti itu Nah kalau kau diangkat ke atas itu nantinya berat 0 nah jadi kita tekan nah ini tekan nih gua tekan doang juga nih motor no agak-agak agak mundur ke belakang kan nah baru kita tambah dengan tangan oke standar 2 seperti ini Nah untuk eh Kickstarter ya ya seperti ini kita Nyalakan terlebih dahulu kita tanpa menarik gas dan menekan rem juga ini bakal nyala Oke Nah untuk cara Kickstarter nya itu kita tekan dulu ke bawah nih sampai sini nah oke nah Hai baru kita tekan ke bawah sekaligus ya harus cukup bertenaga juga ya untuk menyalakan mesin ini nah mesin nyala ya mesin nyala seperti itu men oke Hai mesin nyala ya roda berputar nah kalau eh standarnya yang kiri itu ke bawah ini mesin bakalan mati karena disini ada switch jadi standar ini on-off seperti itu men nah yaitu adalah gis elektrik starter nah jadi biasanya kalau kickstarter itu adalah untuk menyalakan mesin ketika akhirnya tuh sewak jadi ketika tombol ini tidak berfungsi nah untuk cara menyalakan mesin ini ya kita tekan salah satu rem ya baik belakang atau depan atau dua-duanya bisa kita dengan syarat jangan deh ya jangan langsung ditarik ini gasnya Nah jadi kalau tadi kita menyalakan kickstarter dengan cara menggoje gitu ya mengengkol itu ya seperti itu ya caranya Nah kalau se-elektriks tadi ini lebih mudah jadi enggak usah angkat motor dan sebagainya kita tekan rem belakang aja deh tekan tekan rem belakang dan kita tombol start kita tekan Oke sebentar Oh kurang kurang nekan ternyata gua lupa ini cukup dalam juga mohon maaf karena ini motor agak lawas ya tekan rem kita tekan tombol kita starter nih Hai bentar hai 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 Oke mesin nyala kawan-kawannya kalau udah seperti ini ya kita duduk itu harus relax nyaman jangan terlalu tegap like aja gitu kan kan ya jadi dada itu jangan dibusungkan klik aja gitu kan Nah kemudian juga di pergelangan tangan kita harus relax ya di pergelangan tangan disikut gitu kan Nah kalau untuk menekan rem rem belakang nih yang kiri ini gua suka menggunakan empat jari untuk jempol ini kita bisa tekan tombol klakson terus lampu sen lampu jarak dekat jarak jauh Nah untuk rem depan saya gunakan dua jari seperti ini ya Nah jadi ditariknya dulu seperti ini nah yang ini seperti ini posisinya nah jadi untuk pengapal itu seperti ini ya Nah kita jangan tegang ketika kita menarik gas jadi rilek aja kemudian juga jangan terlalu tegang ya jangan kaku pokoknya untuk dipergelangan tangan dan ketika kita tarik sedikitpun ini motor bakalan maju ya jadi untuk penarikan gas ini enggak berat men dan kita coba ya beringkan terlebih dahulu ya kiri kanan seberapa berat motor yang kita gunakan dan seberapa tinggi motor yang kalian gunakan Nah untuk pijakannya dia kalian apakah jinggit atau enggak ya ketika kita menggunakan sudah motor kita itu harus apa ya eh belilah motor yang kalian nyaman gitu kan kawan ya Nah kita tarik nih gasnya perlahan-lahan aja ya Nah kita tarik perlahan Nah kalau memang kekencangan kita lepaskan saja gasnya dan kita tekan rem dengan pelan-pelan Nah untuk cara penarikannya agar mesin atau motor ini maju penarik itu jangan sekaligus jadi harus perlahan saja kakinya kita ke bawah dulu aja ya ke bawah dulu jadi takutkannya kalian kehilangan keseimbangan jadi kaki itu bisa menahan ya beban kalian gitu Nah kita tarik perlahan gasnya sedikit aja nih mesin udah mulai nah tambah lagi sedikit nah ini penarik itu kecil banget Ben cuma segini langsung nih maju Oke nah disini kecepatan bertambah nih di sudometer nah pelahan-pelahan aja ya ketika belajar itu ia kurang lebih 10 km per jam atau 20 km per jam kecepatannya ini men dibawah 20 km per jam aja untuk kaki kalian bisa ke bawah dulu aja seperti ini ya oke kalau memang kekencangan kalian lepaskan gas tekan kuping sorry tekan rem secara perlahan jadi untuk penarikan rem itu jangan sekaligus ditekan ya untuk perema dibawah 30 km per jam ke kecepatannya gunakan rem belakang di atas 30 km per jam gunakan rem depan dibantu dengan rem belakang seperti itu dengan syarat ketika kita berbelok belakang jangan gunakan belakang ya alangkah baiknya sebelum kita berbelok kurangi kecepatan dan rem jadi ketika berbelok itu kita enggak usah untuk menekan rem jadi sedikit saja untuk penekan remanya gitu men kita maju lagi ya tarik secara perlahan gasnya oke Hai nah kaki kita ke bawah dulu aja oke seperti in men hai oke kita belok 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 pelan-pelan dulu aja ya pelan-pelan jaga keseimbangannya nah jadi bagian punda kalian kaki kalian pergelangan tangan kalian duduk kalian tuh harus nyaman oke kita berhenti lagi rem belakang lepaskan gas kita tarik lagi gasnya kita berhenti maju berhenti maju berhenti gitu aja iya 10 meter 10 meter lah kurang lebih ya kita tarik lagi gasnya nih Hai jadi ketika kita tarik gasnya jadi jangan kita tekan rem jadi lepaskan saja remnya tarik gasnya Oke kita maju lepaskan gas rem secara perlahan oke oke seperti ini ya rem kita maju lagi nih tarik gas secara perlahan nah tadi gas besar perlahan maju lagi oke maju lagi lepaskan gas rem belakang nah gitu terus ya maju lagi nih gas secara perlahan terus hai 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 lepaskan gas rem oke kita putar Allah lagi ya nah seperti itu ya gampang banget itu pokoknya jadi untuk kuncinya itu kita di bagian pergelangan tangan dan rem gitu menya dan keseimbangan tentunya gampang sekali tentunya Nah kita sekarang naik ya kakinya ya kalau kalian sudah mahir 10 meter 10 meter kita kaki itu agak di naikkan ke atas Nah kita tarik gasnya Oke depan juga udah ada cewek itu lagi diajari sama bapaknya gitu kan tarik gasnya kita naik nih untuk kaki itu ya kaki kita naikkan ke atas Nah kalau udah seberi ini enak banget nyaman pokoknya untuk bagian pundak pergelangan sikut itu jangan kalian kaku harus rileks harus nyaman Oke ketika kita mau berbelok kita motor agak dimiringkan sedikit ke sebelah kiri sambil kurangi kecepatan dan rem belakang sedikit saja setengah oke nah oke gas lagi Hai Nah kenapa sih gan dibawah 30 km itu jangan menggunakan rem depan nah karena apa karena rem depan itu lebih menggigit dibandingkan dengan rem belakang Nah jadi ketika kecepatan rendah kita gunakan rem depan itu bener-bener gigit jadi otomatis ketika kita tekan nih ini motor jadi langsung nah jadi kaget kayak gitu ya kalau menggunakan rem belakang itu jadi halus kita coba nih tarik gasnya kita rem depan ya rem depan Oh jadi nggak nyaman kaget gitu kan kalau di bawah 30 km per jam jadi untuk penarikan eh gramnya juga harus perlahan jadi jangan sekaligus ya jadi halus aja gitu ya baik depan maupun belakang Nah kalau yang kalau yang belakang nih Hai masing-masing kita tarik sekaligus ini nggak bakalan langsung tuh jadi agak sedikit ngambang perbedaannya seperti itu Nah untuk cara penggunaan rem seperti itu men Nah jadi ketika kalian apa namanya eh eh belajar pilihlah orang yang kalian nyaman jadi jangan pilih orang yang bikin kalian bete gitu kan orang itu gampang marah gampang emosi mengajarkan kalian jadi janganlah pilih orang seperti itu jadi pilihlah ada orang yang bener-bener ikhlas yang mengajarkan kalian gitu kan kan ya dengan cara penyampaian yang bikin adem bikin cepat masuk gitu kan kota kalian ketika kalian diajarkan seperti itu kan kan ya Oke itu dia untuk tutorialnya terima kasih buat teman-teman semuanya sudah mampir di cbs.vlog kalau ada kekurangan kalau ada kesalahan mohon dimaafkan ya kalau ada pertanyaan kalian bisa komentar di bawah kemudian juga kalau ada kekurangan kalau bisa tambahkan komentar di bawah ya kalau dari ku sekalian komentar di bawah kalau memang kalian suka dengan videonya kalian jangan lupa like dan share Oke terima kasih buat teman-teman semuanya sudah mampir di cbs.vlog sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati